Hai masih dengan kasus yang samulur ternyata tujuh kompletan nih merupakan residipis lor dan juga melakukan pencurian di tempat lain atau mencuri berangkas juga waduh nih wah 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 sekarang masuk lagi bukannya jadi pelajaran selama ini ternyata masih melakukan ke mana saya bantuan nih diok bantuan Bang Jek kaza tereskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro mengatakan bahwa tujuh pelaku perampokan toko handphone di Jalan Patimura kenali besar Alambarajo yang ditangkap sebelumnya merupakan spesialis pencurian berangkas antar provinsi pelaku yang merupakan warga Sumatera Selatan tersebut diketahui pernah terlipat dalam beberapa aksi pencurian seperti pencurian sepeda motor curat dan curas jika kita melihat dari barang bukti yang ada dan dari interogasi pelaku tergolong sadis jadi mereka tidak segan-segan untuk menyandra ataupun melukai korbannya jika melakukan perlawanan dan pelaku ini merupakan pelaku lintas provinsi bermain di Jambi Bangka Lampung salah satu pelaku burhan 60 tahun warga kota Palembang Sumatera Selatan mengaku bahwa dirinya pernah dihukum atas tindak pidana pencurian timah di Bangka Belitung namun karena tak kapok di usianya yang uzur dirinya nekat kembali beraksi Dimas Anjaya Cik TV melaporkan 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 Dimas Anjaya Cik TV melaporkan